Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe channel saya agar anda tidak ketinggalan video-video yang akan saya bagikan kepada anda pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi mengenai cara membuat website e-learning disini saya akan masuk ke browser saya lalu saya akan download kodingan aplikasi e-learning zip kemudian saya juga akan mendownload database e-learning zip Oke sudah selesai di download projectnya Hai saya akan membuka kemudian saya akan membuatkan folder web site e-learning Oke kemudian setelah jadi foldernya saya akan pindahkan aplikasi lihat ngezip lalu saya akan ekstrak hair adapun passwordnya yaitu www.stockcoding.com kemudian setelah itu saya akan oke kita tunggu sampai proses ekstraknya selesai jadi nanti semua link download projectnya dari aplikasi learning dan database nya saya akan sediakan di link deskripsi sehingga anda pun juga bisa mendownloadnya dan kemudian juga bisa mencobanya Hai Oke ini sudah selesai ekstraknya kemudian setelah itu saya akan ekstrak juga database nya kemudian password RAR nya sama yaitu www.stockcoding.com kemudian setelah itu saya akan pindahkan kankat kemudian saya masukkan ke folder website learning saya akan membuatkan folder juga namanya data ada base agar bisa ditemukan kemudian saya akan pastik ke dalam folder tersebut kemudian setelah semuanya clear setelah semuanya selesai saya akan pindahkan itu ya website learning atau copy kemudian masukkan ke lokalis lalu sam lalu pastik ke dalam mati dox lalu setelah itu buka sam kontrol panel lalu nyalakan apa c dan meskelnya sudah nyala seperti ini oke lalu kemudian masuk ke masuk ke sublim text lalu pilih file lalu open file kemudian cari di project tadi website learning di atdox lalu cari koneksi PHP adanya di konfigurasi ini untuk membuat database nya ya setelah itu disitu ada dollar database di dalamnya db ada school learning anda copy itu lalu anda masuk ke browser lagi kemudian anda tuliskan localhost anda tuliskan localhost host garing hpmyadmin enter kemudian setelah masuk seperti ini anda klik new lalu lalu pastikan database tadi kemudian create setelah itu anda import ya anda import database nya kemudian choose file 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 lalu cari folder yang tadi kita buat database terus di dalamnya ada db learning SQL yang ini oke kemudian setelah itu klik go tunggu sampai proses database nya terimpor semua oke ini sudah terimpor database nya kemudian setelah berhasil seperti ini lalu anda klik lagi di menu pencarian lalu tulis localhost garing foldernya ya web website 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 e-learning oke sudah masuk seperti ini namun ini masih belum bisa digunakan coba kita lihat dulu ternyata masih menggunakan database mysql jadi kita harus convert dulu ke mysql karena disitu masih menggunakan mysql dia harus di convert dulu menjadi mysql ada pun cara convert nya anda buka aplikasi converter mysql to mysql kemudian setelah itu anda masuk ke dalam aplikasinya lalu klik convert directory lalu setelah itu anda masuk ke alamat website e-learning yang tadi anda buat seperti ini anda copy itu yang paling atas ya kemudian anda paste ke directory kolom directory itu lalu anda update file css terus start the convention oke ini sudah proses confirm mysql to mysql sudah proses seperti ini kemudian saya coba jalankan oke ini sudah masuk ya sudah bisa digunakan dan websitenya saya coba login dulu siswa username dan passwordnya oke disini ternyata saya mau login itu username nya sudah ada passwordnya itu dibuatkan md5 jadi untuk mengubahnya itu anda harus masuk ke database nya dulu terus anda ganti dengan password yang tidak diacak seperti itu jadi disini nanti tinggal anda saja yang kembangkan ya anda cari tahu atau nanti kalau anda bingung nanti anda tanya di komen disini saya akan coba masuk login dengan menggunakan menu administrator yaitu menu admin ya saya akan coba login dengan menggunakan menu administrator admin yang ada di dalam website e-learning itu kemudian seperti ini modelnya ya kemudian disitu anda copy itu biar anda mengerti anda copy atau anda tulis saja itu administrator lalu anda pasti atau anda tuliskan di menu pencarian oke kemudian satu satu enter ataupun user dan passwordnya admin itu biasanya username nya admin passwordnya juga admin saya coba masuk admin passwordnya saya tulis juga admin kemudian saya masuk oke jadi sudah bisa masuk ya username nya admin dan passwordnya admin oke saya akan masuk ke tambah siswa lalu saya tuliskan lalu saya tuliskan isnya isnya saya tulis sembarang saja kemudian nama lengkapnya saya tulis Abdul Ahyar kemudian username login nya Ahyar lalu password login nya 1,2,3,4,5 biar memudahkan nanti kelasnya seperti itu jabatannya saya tulis mahasiswa ya kemudian alamatnya kendari tempat lahirnya Puna Ahyar tanggal lahir tanggal 20 bulan Februari 1997 nah itu tanggal lahir saya agama Islam nama ayah makmur nama ibu Edarni kemudian tahun masuk 2018 email nya sembarang yang saya tulis kemudian nomor telepon juga sembarang nomor teleponnya sembarang kemudian fotonya saya pilih juga sembarang oke nanti saja kemudian blokir simpan oke sudah masuk ke manajemen siswa disini ada setting modul oke anda bisa klik klik ya coba buka kemudian saya masuk login lagi ke websitenya oke username nya Ahyar terus password nya 12345 oke ini sudah bisa masuk bisa login seperti ini ini bisa anda edit dulu ya kemudian anda buatkan apa begitu ditambahkan ataupun dikurangi anda berkreasi sendiri saja jadi jadi di dalam database nya pun juga tadi nama saya masuk ya oke demikian lain informasi yang bisa saya sampaikan kepada anda sudah berhasil semoga bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih